Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Pangeran Biru Di video kali ini saya akan memberikan berita terbaru Persi Bandung Sebelum kita lanjut ke videonya Buat teman-teman semua yang belum subscribe Jangan lupa subscribe channel ini Agar channel ini terus berkembang Halo teman-teman dimanapun kalian berada Inilah berita Persi Bandung terbaru Setelah merekrut Rian Kurnia dari Persi Kabo 1973 Persi Bandung mendatangkan Muhammad Edo Pebriansa Sebagai kekuatan baru untuk persiapan kompetisi Liga 1 2023-2024 mendatang Muhammad Edo Pebriansa Sebelumnya memperkuatran Nusantara FC Back sayap kiri timnas Indonesia itu Mendapat kontrak selama 2 tahun bersama Persi Bandung Direktur PT Persi Bandung bermertabat PBB Teddy Mengatakan pemain kelahiran ke diri 25 Juli 1997 ini Direkrut atas rekomendasi tim pelatih Untuk memperkuat lini pertahanan Kami selalu bergerak dari rekomendasi tim pelatih Syukurlah Akhirnya kami bisa menjalin kesepakatan dengan pemain Yang dibutuhkan tim pelatih Kata Teddy Sepanjang musim lalu Edo tampil dalam 25 pertandingan bersama Rian Nusantara Dengan kontribusi 5 gol dan 5 asis Sebelum berbajuran Nusantara FC Edo sempat mematangkan diri di kompetisi Kasta ke-2 Bersama PS Bengkulu 2017 Persi Wawamena 2018 Dan Persi Kediri pada 2019 Setelah membantu mempromosikan Persi ke kompetisi Liga 1 Edo bergabung dengan Persita Tanggerang Di kompetisi Liga 1 tahun 2020 Selama 2 musim bersama Persita Edo tampil dalam 25 pertandingan Dengan sumbangan 4 gol Dalam rencananya Edo akan bergabung dalam sesi latihan perdana Persi Pada 4 Juni Nanti di bawah komando Luis Mia Termasuk Rian Kurnia Edo Pebrianza mengaku sangat senang Bisa menjadi bagian dari Persi Bandung Di kompetisi Liga 1 2023-2024 Yang rencananya mulai digulirkan awal Juli 2023 Yang pasti saya sangat senang Bisa bergabung dengan tim Persi Bandung Apalagi dengan coach Luis Mia Dia pelatih yang luar biasa bagus Dengan segudang pengalaman dan taktiknya jelas Edo Pebrianza Pemain kelahiran kediri ini mengaku siap bersaing di dalam tim Persi Untuk bisa mendapat menit bermain Dan menjadi starter di setiap pertandingan nanti Tapi saya pikir semuanya memiliki kesempatan yang sama Untuk sebuah persaingan Yang terpenting semuanya demi kebaikan tim saja Tegas Edo Dan tentunya tantangan akan selalu ada Jadi saya akan berusaha maksimal Untuk melampaui setiap tantangan yang ada Tambah Edo Sekian berita terbaru yang dapat saya sampaikan Jika teman-teman semua suka dengan video yang saya bagikan Jangan lupa subscribe channel ini Agar channel ini terus berkembang Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan Impot terbaru Persi Bandung lainnya Terima kasih telah menonton